Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di Mata kuliah Termodinamika Kita sekarang pada pertemuan ketiga Kita akan membahas Mengenai sifat Zat murni atau Pure Substance Kita review dulu Apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya Bahwa Termodinamika Itu merupakan Ya ilmu Yang mempelajari Tentang perubahan Kalor, energi, atau kerja Jadi Ada kalanya suatu sistem itu Berubah dari Kalor menjadi kerja Contohnya adalah heat engine Atau misalnya Mesin PLTU PLTP, PLTG Dan mesin motor Jadi dari kalor Pembakaran kalor Bisa menghasilkan kerja Dan ada juga Pada sistem termodinamika Yang merubah kerja Menjadi kalor Contohnya adalah AC Kulkas Ini ya Dia butuh kerja Berupa listrik Dan kemudian untuk Merekayasa Kalor Nah, jadi Nah, jadi Dalam termodinamika Nah, untuk lebih detail Memahami bagaimana Prinsip perubahan Kalor Energi Maupun kerja Maka kita akan Secara lebih detail Membahas tentang Fluida kerjanya Jadi Contohnya adalah Pada pembangkit listrik Tenaga uap Nah, dia menggunakan Fluida kerja Berupa air Yang disirkulasi Air yang disirkulasikan Sehingga Kadang air itu Ketika dipanaskan Menjadi uap Memutar turbin Nah, kemudian Air itu Didinginkan kembali Di kondenser Dan diumpankan Balik lagi Untuk dipanaskan Jadi kadang Air Itu Dia Fasanya liquid Dan kadang Fasanya adalah Gas Atau uap Begitu ya Begitupun di Fluida kerja Di AC Contohnya Dia menggunakan Freon Jadi freon Yang ada pada Sistem ini Kadang dia Liquid Dan kadang dia Berbentuk Gas juga Nah, oleh karena itu Pada gas Sifat Sifat Zat murni Kita akan Secara lebih Spesifik Menganalisis Bagaimana Perubahan Fase Dari liquid Menjadi gas Dan sebaliknya Tujuannya adalah Nanti kita akan Coba Mengenal Apa itu Konsep Zat murni Kemudian Proses perubahan Fase Ini yang Hal penting Yang nanti Akan kita Pelajari Kemudian Nanti kita Juga akan Mencoba Menganalisisnya Dalam Diagram Sifat Misalkan Pressure Dengan Kecepatan Eh Pressure Dengan volume Temperatur Dengan volume Maupun Pressure Dengan Temperatur Kemudian Nanti kita Juga akan Belajar Membaca Tabel Sifat Dari suatu Zat Dan Nanti juga Ada Persamaan Gas Ideal Dan Penggunaannya Oke Kita langsung Ya Oke Teman-teman Pasti sudah Tidak Asing Ketika Di kosnya Ataupun Di rumahnya Itu merebus air Jadi merebus air Ada sumber Kalor Yaitu Berupa Api Kemudian Ada Panci Yang Di dalamnya Ada air Nah Ketika Panci ini Dipanaskan Maka Kita tahu Bahwa Nanti Air itu Akan Mendidih Mendidih Itu Adalah Proses Dimana Di dalam Air itu Terbentuk Gelombung 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 Air Yang dia Bergerak Ke atas Nah Ketika dia Sampai Batas Di permukaan Air Kemudian Dia berubah Menjadi Uap Nah Ini Ada gambar Juga Di sebelah Kanan Bagaimana Air itu Mendidih Atau Dia berubah Fase Kondisi Normal Pada Tekanan Lingkungan Kita Satu Atmosfer Pada Satu P Satu ATM Satu ATM Berarti Tekanan Di Sekitar Kita Karena Bumi Ini Diselimuti Oleh Atmosfer Maka Tekanan Di atas Permukaan Bumi Selama Dia Masih Dalam Selimut Atmosfer Kata Sebut Sebagai Tekanan Atmosfer Tekanan Lingkungan Yang Besarnya Adalah Satu Atmosfer Pada Tekanan Satu Atmosfer Air Itu Akan Mendidih Pada Temperatur Kurang Lebih 100 Derajat Celcius Namun Pertanyaan Selanjutnya Bisakah Air Mendidih Pada Temperatur Kurang Dari 100 Derajat Celcius Ini Gambar Yang Sebelah Bawah Ini Contohnya Adalah Ada Gelas Berisi Air Kemudian Ada Semacam Suntikan Yang Dia Bisa Ditarik Suhu Air Itu Ternyata Cuma 42,6 Derajat Celcius Artinya Suhunya Rendah Namun Di Sisi Kanan Ternyata Dengan Melakukan Perlakuan Sedotanya Itu Ditarik Ketika Sedotanya Ditarik Ternyata Muncul Gelembung Gelembung Air Walaupun Ini Temperaturnya Dingin Tidak Panas Cuma 42 Derajat Celcius Tapi Mengapa Disini Terbentuk Gelembung Gelembung Air Apa Yang Terjadi Sebagai Bocoran Jadi Sedotan Ini Suntikan Ini Ketika Gagangnya Ditarik Ke atas Yang Terjadi Adalah Air Yang Di Dalam Gelas Dia Akan Tersedot Atau Berpindah Kenapa Air Itu Bisa Mengalir Tentu Karena Ada Perbedaan Tekanan Atau Delta P Jadi Tekanan Di Dalam Wadah Ataupun Tabung Suntikan Ini Tekanannya Menjadi Lebih Rendah Karena Tuas Dari Suntikan Itu Ditarik Ketika Tekanan Di Dalam Tabung Ini Menjadi Lebih Rendah Maka Air Akan Mengalir Dari Tekanan Lingkungan Tekanan Atmosfer Menuju Ketekanan Yang Lebih Rendah Dan Ternyata Penurunan Tekanan Tersebut Mengakibatkan Air Selain Dia Mengalir Berpindah Tetapi Juga Muncul Gelembung Gelembung Udara Kok Bisa Itu Yang Akan Nanti Coba Kita Bahas Lebih Detail Kita Kembali Lagi Ketopik Bahwa Kita Membahas Sifat Sifat Dari Pure Substance Atau Zat Murni Jadi Zat Murni Itu Adalah Sebuah Zat Yang Mempunyai Komposisi Kimianya Tetap Jadi Komposisi Kimianya Tetap Seperti Contohnya Nitrogen Dan Udara Nitrogen Ini kan Berarti Komposisi Kimianya Adalah N2 Udara Udara Yang Di Sekitar Kita Itu Dikategorikan Juga Sebagai Zat Murni Walaupun Kita Tahu Di udara Ini Ada Oksigen Kemudian Ada Juga Gas-gas Yang Lain Itu ya Udara Campuran Berubah Gas Tetapi Dianggap Sebagai Zat Murni Contoh Yang Bedanya Zat Murni Dengan Zat Tidak Murni Contohnya Adalah Misalkan Yang A Disini Adalah H2O Atau Air Bisa Jadi Dia Fasenya Sair Atau Liquid Dan Bisa Jadi Dia Fasenya Pepper Atau Uap Nah Ketika Dia Adalah Zat Berupa H2O Air Maka Walaupun Fasenya Berubah Kita Sebut Dia Sebagai Zat Murni Nah Akan Tetapi Jika Udara Udara Yang Fasenya Berbeda Ada Yang Liquid Ada Yang Gas Gitu Ya Air Ini Kan Air Disini Maksudnya Udara Dia Kan Komposisi Kimianya Tidak Tetap Karena Dari Berapa Gas Karena Fasenya Dia Berlainan Kita Tidak Bisa Menganggapnya Sebagai Zat Nurni Jadi Ini Bukan Zat Nurni Itu Sebenarnya Konsep Saja Kita Coba Review Lagi Perbedaan Apa Itu Zat Padat Zat 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 Gas Ditinjau Dari Ikatan Molekul Ataupun Ikatan Atom Jadi Ketika Di Zoom Maka Kita Tahu Bahwa Ikatan Padat Padat Itu Sangat Kuat Ada Ikatan Yang Teratur Rapi Sedangkan Pada Fluida Berupa Sair Dan Gas Itu Molekulnya Dia Tidak Teratur Tidak Beraturan Hal Ini Nanti Yang Menyebabkan Bahwa Fluida Itu Dia Bisa Sebagai Media Untuk Melakukan Kerja Nah Jadi Karena Fluida Bisa Dijadikan Sebagai Media Untuk Mentransfer Energi Kaitannya Dengan Molekul Molekul Karena Pada Fluida Nanti Ketika Diberikan Panas Bisa Terjadi Perubahan Fase Dari Cair Menjadi Gas Yang Itu Menyebabkan Kecepatan Molekul Itu Berubah Sehingga Misalkan Air Dipanaskan Menjadi Buap Maka Energi Panasnya Itu Akan Ditransfer Ke Molekul Sehingga Molekul Air Yang Tadinya Berikatan Kemudian Ketika Menjadi Gas Energinya Energi Panas Pindah Ke Molekul Sehingga Molekul Saling Berpencar Dan Memiliki Kecepatan Yang Tinggi Kita Akan Coba Pahami Beberapa Istilah Dalam Zat Murni Perubahan Fasenya Yang pertama Adalah Cairan Atau Liquid Jadi Disebut Juga Ini Nama Lainnya Adalah Compressed Liquid Kemudian Contohnya Adalah Jadi Pada Suatu Wadah Ini Wadah Yang Tertutup Tekanan Satu Atmosfer Temperatur 20 Derajat Celcius Fluida Disini Yaitu Air Dia Fasenya Adalah Fase Cair Atau Liquid Disebut Juga Sebagai Compressed Liquid Jadi Liquid Yang Terkompress Nah Pada Kondisi Yang Kedua Ketika Panas Itu Diberikan Temperatur Tetap Nah Tekanan Tetap Pressure Tetap Satu Atm Yang Terjadi Adalah Temperaturnya Naik Menjadi Yang tadinya 20 Menjadi 100 Derajat Celsius Nah Pada Kondisi Seperti Ini Air Air Itu Kita Sebut Sebagai Cairan Jenuh Atau Saturated Liquid Cairan Jenuh Kenapa Kita Sebut Sebagai Cairan Jenuh Karena Air Pada Tekanan Tersebut Dan Temperatur Tersebut Air Dia Masih Sebagai Liquid Akan Tetapi Dia Sudah Bersiap Siap Untuk Menguap Jadi Jenuh Jenuh Itu Berarti Sudah Sudah Mau Berubah Gitu Kemudian Ada istilah Yang disebut Sebagai Saturated Pepper Jadi Atau Disebut Sebagai Uap Jenuh Yaitu Saat Saat Kondisi Air Itu Sudah Seluruhnya Berubah Menjadi Uap Nah Kemudian Ada Disebut Sebagai Sampuran Atau Mixture Jadi Keadaan Dimana Di dalam Fluida Tersebut Ada Cairan Dan Uap Dan Ada Juga Super Hated Vapor Kita Coba Analisis Menggunakan Gambar Jadi Yang disebut Campuran Di Sini Kondisi Yang Tadi Sekarang Kondisi Tiga Air Itu Temperaturnya Tetap 100 Dajat Celsius Tetapi Sebagian Itu Sudah Ada Yang Menjadi Uap Sebagian Masih Dalam Bentuk Cairan Sehingga Disini Adalah Campuran Campuran Berarti Ada Uap Ada Air Seperti itu Tekanan Masih Sama Temperatur Sama Nah Kemudian Kondisi Keempat State Keempat Ketika Panas Itu Tetap Diberikan Maka Komponen Yang Tadinya Masih Ada Liquid Sekarang Disini Dalam Kotak Ini Semuanya Berubah Menjadi Uap Jenuh Jadi Seluruhnya Menjadi Uap Sudah Tidak Ada Cairan Temperaturnya Masih Sama 100 Derajat Celsius Tekanan Juga Masih Sama 1 Atm Nah Ketika Panas Ini Tetap Ditambahkan Diberikan Kompor Tetap Dinyalakan Maka Akan Terjadi Kondisi Yang Kelima Dimana Ketika Uap Sudah Seluruhnya Fluida Di sini Sudah Menjadi Uap Akan Tetapi Panas Terus Diberikan Efeknya Adalah Temperaturnya Yang Naik Yang Tadinya 100 Menjadi 300 Derajat Celsius Tekanannya Tetap Pada Kondisi Ini Uap Disebut Sebagai Superheated Pepper Atau Uap Panas Lanjut Jadi Kondisi Lima Ini Disebut Sebagai Uap Panas Lanjut Biasanya Biasanya Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Maka Uap Yang Digunakan Untuk Memutar Turbin Itu Uap Dengan Fase Superheated Pepper Atau Uap Panas Lanjut Sampai Disini Semoga Bisa Dipahami Tadi Kita Ada Compressed Liquid Kemudian Saturated Liquid Kemudian Saturated Pepper Sampuran Dan Superheated Pepper Jadi Ini Adalah Istilah Baru Yang Sebaiknya Teman-teman Pahami Dan Afal Nah Dalam Diagram Diagram Temperatur Sumbu Y Temperatur Kemudian Sumbu X Nya Adalah Volume Spesifik Jadi Ini Adalah Volume Volume Per Masa Oke Atau Satuannya Meter Pangat Tiga Per Kilogram Kita Bisa Lihat Fasenya Tadi Jadi Kondisi Satu Temperatur Masih 20 Kemudian Masih Diberikan Kalor Sehingga Temperatur Naik Temperatur Naik Volume Spesifik Nya Juga Naik Nah Disini Kita Sebut Sebagai Di titik Dua Ini Kita Sebut Sebagai Saturated Liquid Liquid Disini Adalah Campuran Di titik Empat Ini Titik Dimana Seluruh Air Itu Sudah Berubah Menjadi Uap Tetapi Temperaturnya Masih 100 Derajat Celsius Titik Empat Ini Ditutuh Sebagai Saturated Fiber Atau Uap Jenuh Nah Ketika Air Itu Tetap Dipanaskan Dia Akan Menjadi Super Hitip Nah Garis Yang Berwarna Pink Ini Dia Konstan Pada Tekanan Satu Atmosfer Kita Lanjutkan Nah Kita Seperti Yang Kita Sampaikan Tadi Air Mendidih Pada Temperatur 100 Derajat Celsius Pada Tekanan Satu Atmosfer Nah Maka Nanti Ada Istilah Disebut Saturation Temperature Jadi Temperature Dimana Zat Murni Berubah Fase Pada Tekanan Tertentu Atau Kebalikannya Saturation Pressure Jadi Bisa Basisnya Temperature Bisa Basisnya Tekanan Nah Kita Langsung Lihat Tabel Disini Jadi Yang Umum Itu Air Mendidih Pada Temperatur 100 Derajat Celsius Tekanan Satu Atmosfer Jadi Satu Atmosfer Itu Setara Dengan 101 Koma 4 Satuannya Kilo Taskal Jadi Ini Sama Dengan Satu Atmosfer Bagaimana Bagaimana Agar Air Itu Bisa Mendidih Suhunya 30 Derajat Celsius Bagaimana Caranya Caranya Adalah Kita Harus Memberikan Perlakuan Pada Air Tersebut Sampai Tekanannya Berkurang Menjadi 4,25 Kilo Paskal Ketika Tekanannya Turun Menjadi 4,25 Kilo Paskal Maka Air Pada Temperatur 30 Derajat Celsius Dia Bisa Mendidih Jadi Dengan Memvariasikan Atau Mengatur Tekanan Saturasinya Nanti Temperatur Pendidihannya Juga Akan Menyesuaipi Maksud Tambel Ini Adalah Seperti Itu Hubungan Antara Temperatur Saturasi Dan Tekanan Saturasi Ini 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 Tambel Yang ini Cukup Menarik Juga Jadi Ini 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 Adalah Kesetaraan Ketinggian Elevation Satuanya Meter Hubungannya Dengan Tekanan Atmosfernya Dan Temperatur Perdidih Bagi Bagi teman-teman Yang Mungkin Suka Naik Gunung Gitu Ya Jadi Misalkan Ini Adalah Pantai Disini Disini Puncak Gunung Yang mana Gunung Ini Ketinggianya Adalah 2000 Meter Dari Permukaan Laut Maka Pada Pantai Itu Elevation Hanya Adalah Nol Hanya Nol Maka Temperatur Atmosfernya Itu Adalah 101 Koma 33 Kilo Maka Ketika Teman-teman Itu Mendidikan Air Di Tepi Pantai Maka Air Tersebut Akan Mendidih Pada Temperatur 100 Derajat Celsius Nah Lain Halnya Ketika Teman-teman Merebus Air Di Puncak Gunung Yang mana Ketinggianya Adalah 2000 Meter Pada Ketinggian 2000 Meter Ternyata Tekanan Atmosfernya Adalah Di Bawah Tekanan Yang Dipantai Hanya 79,5 Kilopascal Efeknya Apa Ketika Teman-teman Mendidihkan Air Di Puncak Gunung Dengan Ketinggian 2000 Meter Maka Hanya Butuh Temperatur 93,3 Derajat Celsio Saja Sehingga Air Itu Bisa Mendidih Jadi Semakin Tinggi Permukaan Maka Itu Temperatur Tekanan Atmosfernya Dia Semakin Turun Atau Semakin Kecil Demikian Sehingga Temperatur Didihnya Atau Temperatur Saturasinya Juga Akan Semakin Kecil Sampai Disini Semoga Bisa Dipahami Kita Ini adalah Diagram T Dan V Untuk Beberapa Jenis Tekanan Jadi Perbedaan Tekanan Ini Nanti Akan Menghasilkan Karakteristik Yang Berbeda Maka Ketika Titik-titik Ini Kita Gabungkan Disini Ada Titik Pusatnya Nanti Akan Terbentuk Suatu Diagram 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 Seperti Berikut Jadi Ketika Kita Gambungkan Akan Terbentuk Suatu Diagram Diagram Ini Yang Kemudian Nanti Ditampilkan Nilai-nilainya Itu Akan Ditampilkan Sampai Disini Kita Lanjutkan Nanti Kita Akan Menganalisis Diagram Diagram Faso Dari Suatu Fluida Yang Gampang Contohnya Dalam Air Bagaimana Kondisinya Ketika Dia Cair Kemudian Berubah Menjadi Campuran Dan Huap Ternyata Dia Memiliki Nilai Yang Berbeda Ada Salah Satu Sifat Atau Properti Yang Nantinya Akan Sering Kita Gunakan Dalam Analisis Termodinamika Yang Disebut Sebagai Enthalpy Enthalpy Ini Simbolnya Adalah H H Besar Seperti Ini Yang Mana Enthalpy Itu Adalah Penjumlahan Energi Internal Ditambah Dengan Energi Aliran Energi Internal Itu Lambangnya Adalah Huruf U Besar Sedangkan Energi Aliran Energi Aliran Disini Adalah Perkalian Antara Tekanan Jadi Pada Fluida Yang Mengalir Tentu Dia Memiliki Tekanan Dikali Dengan Volumenya Jadi Pressure Dikali Dengan Volume Maka Satuannya Adalah Kilojoule Nah Ketika Setiap Ruas Itu Kita Bagi Dengan Masa Disini Dibagi Dengan Masa Menjadi Satuannya Adalah Kilojoule Per Kilogram Sehingga Simbolnya Berubah Menjadi Yang Di atas Ini H H Menjadi H Kecil U Menjadi O Kecil P Dikali V Besar V Menjadi V Kecil V Kecil Disini Adalah V Per Masa Satuannya Adalah Meter Pangkat Tiga Per Kilogram Jadi Entalty Ini Merupakan Suatu Sifat Kombinasi Yang Penjumlahan Energi Internal Dan Energi Alera Jadi Misalkan Ada Suatu Volume Kontrol Tertentu Yang disini Ada Saluran Input Atau Saluran Masuk Dan Ada Saluran Keluar Maka Ketika Flu Dia itu Mengalir Temperaturnya Itu Dia berpengaruh Ke energi Internal Dan Alirannya Itu Dilambangkan Dengan Tekanan Dikali Dengan Volume Spesifik Dikali Dikali